Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Lukas, pasal 17. Cobaan untuk berbuat dosa akan selalu ada, kata Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi celakalah orang yang menyebabkan cobaan itu. Dengarlah peringatanku. Bagi orang yang menjelakakan jiwa anak-anak kecil ini, lebih baik kalau ia dilemparkan ke dalam laut dengan digantungi batu besar pada lehernya, daripada menghadapi hukuman yang sudah tersedia. Tegurlah saudaramu apabila ia berbuat dosa. Tetapi apabila ia menyesal, ampunilah. Sekalipun setiap hari ia berbuat salah tujuh kali. Tetapi, jika setiap kali ia balik lagi serta minta ampun, ampunilah dia. Pada suatu hari, para rasul berkata kepada Tuhan, Kami memerlukan iman yang lebih besar. Beritahukanlah kepada kami bagaimana memperolehnya. Yesus menyahut. Jikalau kalian mempunyai iman, sekalipun sebesar biji sesawi, kalian dapat memerintah pohon itu agar tercabut dengan akar-akarnya dan terlempar ke dalam laut. Perintah kalian akan segera ditaati. Apabila seorang pelayan pulang dari membajak atau menggembalakan domba, ia tidak langsung makan. Terlebih dahulu, ia harus menyiapkan santapan untuk majikannya serta melayaninya. Setelah itu, barulah ia sendiri makan. Dan majikannya tidak mengucapkan terima kasih kepadanya. Karena pelayan itu hanya sekadar melakukan apa yang wajib dilakukannya. Demikian juga, jika kalian menaati aku, jangan mengharapkan pujian. Karena sebenarnya, kalian hanya sekadar melakukan kewajiban. Mana yang sembilan lagi? Sementara mereka melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem, Mereka tiba di perbatasan Galilea dan Samaria. Ketika mereka memasuki suatu kampung, Sepuluh penderita kusta berdiri dari Jawa sambil berseru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus memandang mereka sambil berkata, Pergilah kepada Imam Yahudi dan tunjukkan bahwa kalian sudah sembuh. Sementara mereka berjalan, penyakit mereka sembuh. Seorang dari mereka kembali kepada Yesus sambil berseru, Puji Tuhan, saya telah sembuh. Ia sujud di hadapan Yesus dan menyatakan terima kasih Atas apa yang telah dilakukan Yesus baginya. Orang ini adalah orang Samaria yang dipandang hina. Yesus bertanya, Bukankah aku menyembuhkan sepuluh orang? Mana yang sembilan lagi? Hanya orang asing inikah yang kembali untuk memuliakan Allah? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Kedatangan Kerajaan Allah Pada suatu hari, Orang-orang farisi bertanya kepada Yesus, Kapan kah Kerajaan Allah akan dimulai? Yesus menjawab, Kedatangan Kerajaan Allah Tidak disertai tanda-tanda yang kelihatan. Kalian tidak dapat mengatakan Kerajaan Allah telah dimulai di tempat ini Atau di tempat itu. Karena Kerajaan Allah Ada di dalam diri kalian. Kemudian hal ini dibicarakannya lagi dengan murid-muridnya. Waktunya akan datang, Kalian akan merindukan aku Ada bersama-sama dengan kalian Walaupun hanya untuk sehari. Tetapi, Aku tidak ada lagi di sini. Kalian akan mendengar kabar Bahwa aku sudah kembali Dan bahwa aku ada di tempat ini Atau di tempat itu. Jangan percaya Dan jangan mencari aku. Karena, Bila aku kembali, Pasti kalian akan mengetahuinya. Kedatanganku akan jelas Seperti halnya kilat yang memancar di langit. Tetapi, Sebelum itu, Aku harus mengalami banyak penderitaan Dan ditolak oleh seluruh bangsa ini. Pada waktu aku kembali, Orang tidak akan mempedulikan perkara-perkara Allah Sama halnya seperti pada zaman Nuh. Mereka makan, Minum, Dan merayakan pernikahan. Segala sesuatu berjalan seperti biasa Sampai saat Nuh naik bahtera, Lalu banjir melanda Dan membinasakan mereka semua. Dan dunia akan seperti pada zaman Lot. Orang-orang melakukan pekerjaannya seperti biasa. Mereka makan, Minum, Berjual beli, Bercocok tanam, Dan membangun Sampai saat Lot meninggalkan Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit Dan membinasakan mereka semua. Ya, Semuanya akan berjalan seperti biasa Sampai saat aku kembali. Pada hari itu, Orang-orang yang jauh dari rumahnya Jangan pulang untuk mengemasi barang-barangnya. Orang-orang yang di ladang Jangan kembali ke rumah. Ingat apa yang telah terjadi atas istri Lot. Siapa yang mempertahankan nyawanya Akan kehilangan nyawa. Dan orang yang kehilangan nyawa Akan menyelamatkannya. Pada malam itu, Dua orang tidur dalam satu ruangan. Yang seorang akan dibawa. Yang lain ditinggalkan. Dua orang perempuan bekerja bersama-sama dalam satu rumah. Yang seorang akan dibawa. Yang lain akan ditinggalkan. Demikian pula halnya Dengan dua orang yang bekerja bersama-sama di ladang. Tuhan, Kemana mereka akan dibawa? Tanya murid-muridnya. Yesus menjawab, Dimana ada bangkai? Disitu burung nasar berkumpul.